Yo what's up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming Ya, di video kali ini kita bakal bermain game Eurotruck Simulator 2 Nah, hari ini kita cobain map baru lagi nih, di ETS 2 Map desa, namanya desa apa gitu, lupa aku dari Om Michael juga Dan hari ini kita bakal muat sawit dengan dump truck pusu guys Come on Kita let's go Ini banyak jalur challenge atau jembat-jembatan yang bisa roboh ya Dan ini adalah pertama kalinya aku main di map ini guys So, kita monder dulu Seperti apa ini guys, jalurnya di map ini ya Aku lihat sih di petanya tadi, nggak terlalu luas map ini ya Cuman ada beberapa kota, 2 atau 3 tadi ya 3 kota doang ya, tapi ini jalurnya ekstrim-ekstrim guys Waktu itu aku lihat reviewnya Awas coy Ini jalannya sempit, banyak mobil parkir di gang-gang ini guys Tempat apa ini, kayak semacam terminal tapi sepi guys Mungkin karena emang map ini beta atau masih pengembangan guys ya Jadi, sini nggak ada tram Kenapa ini remnya belum coy Aku belum edit ini guys Apa? Break sensitifnya, aku setting dulu guys Oke, ini sudah hampir mentok nge-breaknya guys Kayaknya ini udah mulai pakem ya Mondor dulu coy Awas belakang Yuk, maju Wow Jalurnya kayak gini lagi guys Ini kayak di jalur sebelum-sebelumnya nih ya Tapi nanti di depan ada jembatan yang ekstrim banget guys ya Ada airnya juga ya Atau sungainya Kita lihat aja nanti ini bakal tenggelam Aduh, lupa pasang mod Anti-damage guys Di sini gampang karena damage guys Jadi, kita nggak lewat luas nih kalau lewat sini guys Harus santuy ya Harus pelan-pelan guys Nggak bisa dikebut-kebutin di sini guys Kalau kebut auto-damage Nggak bisa jalan mobil kita guys nanti Ini udah 5% damage guys Digeber mah enak ini Walaupun muatan banyak guys ya Masih enteng ya Buat jalan Suspensi lumayan empuk Kalau dibuat oleh masih bisa guys Aduh, debunya ini guys Ini kipasnya lama nggak dibersihin ya Banyak debunya guys Maklum guys Nggak pakai asli, pakai kipas di sini Aduh Nah, coba nih ya pak Mana jalannya Masih bergelombang-gelombang kayak gini guys Ambil kira-ambil kira Saya ambil rumput-rumput ini Oke Ini beda banget ya Oh iya, kemarin itu Ada yang komen Kalau di game Madraner itu Yang bikin berat steering itu 4x4nya ya Atau gardan depannya guys Ini dia guys Jembatan surga Jembatan apa ini guys Kita kasih namanya guys Oh my god Ini nggak tahu nih guys Bisa robo atau nggak ya Kita cobain aja nih Karena aku masih baru main guys ya Ini Kayaknya sih nggak robo ya Tapi kok bikin damage mobil kita guys Aduh Udah 7% damage Yo, lanjut Aman guys ya Kuat ini ya Dari bentuknya sih kuat banget ini guys Tapi nggak tahu yang di depan sini Ini kayaknya rawan robo nih Oke, masih kuat Cuman Oh my god Bikin damage guys Kuat sih kuat Yang di atas ini Cuman jadi Jarak antara Papan satu Atau Balok satu dengan balok yang lainnya Ini jaraknya jauh banget Dan ini Bikin mobil kita damage Wih rem udah dipakemin Masih aja Ngebablas Waduh Kita siap terjang banjir guys Wah Bikin damage lagi disitu tempatnya guys Kita nggak bisa kebutan-kebutan disini coy Cepat interior Oke, masih bisa dilalui guys ya Walaupun banjir kayak gini Cuman setinggi ban doang ya Kita lihat nih Oh, nggak nyampe satu ban Setengahnya doang ya Setengah ban guys ya Setengah ban tenggelam ya Tuh Peleknya Bahkan nggak hampir Setengahnya Kalau Untuk truck counter mungkin Ada nih satu ban ya Mungkin ya Atau setengahnya Kalau pusu masih Seperempat ban ya Tenggelam ya guys Masih aman Yuk Gasball Awas Bisa damage ini Bisa damage Dammit Awas Oke, aman guys Gasball yuk Ini sengaja dibikin Jarak-jarak gini guys Antara balok yang lainnya nih Jadi Itu bahaya Bahaya sekali Bahaya sekali Ada Benturan disitu guys Nggak kelihatan guys Wah Ini temen-temen Kalau lewat sini Hati-hati guys Oke lanjut guys Ada Beast banyak Wah Lupa 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 Awas pak Lupa Dammit Dammit Kita ambil jalur kanan aja nih Numpang jalurnya Parkiran ini guys ya Bikin damage guys Aduh Nggak bisa nih Disini kita buru-buruin guys Kalau Nganter sawit Nggak apa-apa ya kali ya Lama-lama ya Aduh Pisang itu bikin damage juga Pisang Pisang bikin damage guys Udah berapa persen tadi guys Udah 20% kali ya Kalau udah banyak Dammit ini Susah Jalannya nanti guys Ambil Ambil Jalur rumput aja dah ya Aduh Gajuh banget Ini jalurnya nih Wah Ini guys Ini guys Ini Kayak map RBR ini guys Jembatannya nih Tapi ini lebih luas ya Yuk Maju pak Pampilan Ini Goyang gak nih Oke Aman Kuat ya Wih Tapi ini kok jaraknya Buset dah Jaraknya lebih longgar lagi nih guys Tuh Wow Bahaya coy Bahaya coy Ini kalau counter auto Nah tuh guys Counter kayaknya auto nyangkut disini guys Yang banyak tuh masuk ya Oke Gila Harusnya bisa menggok kayak gitu guys Jadi ini Aliran airnya bisa nikung kayak gitu guys Kayak ular Kayak cacing Keren juga ya Yuk lanjut Oh coy ya Liat ini Ini bikin damage ini Jalur kayak gini nih Wih keren juga nih Ada bunga-bunganya Ada tamannya disini guys Ini nih yang bisa kita lewatin guys Jadi kita manfaatin aja nih Parkiran sini nih Cuma kita masuk ke sana nih Ada warung-warung juga guys Disini guys ya Nih warung Warung Minang Ya hampir sama ya warung-warungnya Dengan warung Di map sebelumnya guys ya Karena emang pembuatnya juga Satu orang guys ya Yuk kasih kanan Oke Dapat selah Nah Ketemu jalur kayak gini lagi guys Jadi kalau temen-temen lewat sini Mending lewat warung-warung tadi aja Kalau kalian lurus Dia bisa bikin damage Truck kalian bisa kena damage Ini Mepet banget ya Jembatan sama airnya nih Nge-press banget guys Ini cuman disini Airnya dia biru kayak Kayak air laut gitu guys ya Nah kalau dibikin Airnya buteg kayak di Spin Tires Bagus ini Di map RBR juga dibikin kayak gitu Dia bikin Ke coklat Atau kemerah-merahan gitu guys ya Coklat ya Kalau bisa dibilang ya Buku kuning-kuning Itu kayak air keruh Karena emang ini kan Gak ada aliran ya itu ya Jadi ini kayak semacam Waduk ya itu ya Oke Gak apa-apa Lanjut aja kita Jalur ekstrim nih Aduh Oh What the heck man Ternyata kita gak bisa Ngambil di rumput ini guys Masuk langsung Gelap Oke Kita terpaksa lewat Jalur Tanah ini guys Yang bikin mobil kita damage ya Aduh Gak coba Ke kanan malah hilang Ketika kita ditenggel Ditelen bumi guys Yuk lanjut Ini pisangnya Kecil-kecil Tapi udah berbuah guys Ya Mantap juga nih Pisang setekan ini Kayak ini Aduh Jalur Kayak gini nih Yang bikin Mobil kita Kena damage Parah guys Udah 20an ya Tadi ya Damagenya ya Was Hati-hati Masih Bisa oleng Pelan-pelan Was Oke Aman Aman Ambil kira Kalau kita pelan-pelan Kayak gini Aman guys Tapi kadang juga Bisa bikin damage Pas Ada lubang yang dalam banget Ya Kayaknya sih aman Masih aman Tinggi ini Pusuhnya Masih Tadi kena damage Banyak banget guys Oke Ini jalannya tanah Tapi dia Gak keluar Becek-becekan gitu guys Aman jadinya Gak ngesot-ngesot kita Coba tambah lagi Ginginya Kayaknya masih aman guys Buat ngebut-ngebut disini Oke Aku tambah gigi ya Masih aman coy Lampah lagi coy Wih Bisa ngebut disini guys Hati-hati coy Awas Awas coy Miring-miring coy Wih Jalurnya gak ada rumah Apa disini guys Sepi amat disini Ini emang khusus Buat adventure aja nih Jalur ini guys Gak tonton Kalau buat Apa nih Jalan-jalan gitu guys Waduh Damage guys Waduh Waduh Oh my god Gila Sekaligus 50 damage guys Oke lanjut lagi guys Ini di sebelah kiri ini Merah-merah ini ngebug Atau Memang kayak gini Ini tekstur Tanah yang sebelah kiri nih guys Kayaknya sih ngebug Ini ya Jadi kayak gini Diawarannya merah guys ya Wah coy Udah 62 nih Gara-gara tadi Mobil kita Tiba-tiba terbalik ya Kita nih Gak tau kenapa tadi Padahal sebelum-sebelumnya Tadi Di awal tadi Jalan yang bergelombang Kayak gini Masih bisa dilewatin Agak ngebut guys ya Hampir kopas disana tadi Tiba-tiba mobil kita Terbalik coy Anak Ini mogok coy Wah lumayan nanjak nih Oke masih bisa hidup Yuk Dash Taman Aduh Rusak Ini trek ini guys Boleh Ngeden-ngeden gini guys Ya karena emang disini Lumayan nanjak Ya mati lagi Waduh 65 damage coy Oh coy Gara-gara tadi nih Terbalik tadi ya Bikin trek kita damage Parah banget ini Ini ada rumput-rumputan Kita lewat sini aja ya Ini apa nih Jalan asfal atau apa nih guys Bukanya sih asfal ya Oke kalau asfal ini enak guys Kita bisa ngebut ini Wah mati lagi coy Ya Gue kira asfal sampai sana guys Gak taunya Ada jembatan lagi nih ya Wih Pohon katesnya guys Berbuah guys Hoho Ocak juga nih katesnya nih Wih ini bening airnya guys Bagus ya Teksturnya Gak Mati Hahaha Alah 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 Bersini kok mati Oke masih bisa hidup guys Lanjut Wih ini tekstur jalannya malah mirip di Map Jawa Barat itu ya nih guys ya Awas Di jalur desa itu ya Kayak gini juga ya Jalannya ya Uh tapi ini parah banget guys Si damagenya guys Kita udah 60an Damagenya nih Wah dan ini jalurnya nekung-nekung Oh sorry Waduh Waduh Oh my god Ya Oke guys Kita mungkin sampai disini aja ya Aduh Kita terbalik disini ya Dan Parah banget tadi damage ya Sampai mati-mati terus di jalan ya Next kita mungkin bawa trek yang lain Di jalur ini masih ada Di depan sana masih ada 2 Kota lagi ya Mungkin disana lebih ekstrem Atau gimana Aku gak tau ya Next kita cobain aja guys Jangan lupa tuh like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax